Nah, teman-teman, jika kalian sudah memiliki akun di Pesti Oke, kalian bisa menggunakan layanan yang ada di sini. Misalkan layanan kartu keluarga, layanan silat pindah, dan lain-lain. Karena kita akan melakukan update data, maka kita klik sinkronisasi data. Nah, setelah itu, kita klik sinkronisasi data, lalu klik pilih. Terima kasih telah menonton! Nah, pada video-video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan cara mengurus administrasi kependudukan secara online. Mulai dari membuat KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, kartu dari das anak, dan masih banyak lagi yang sudah saya jelaskan mengurusnya secara online. Buat kalian yang belum menonton, silahkan klik channel saya di bawah ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara sinkronisasi data KTP ataupun kartu keluarga yang bermasalah atau belum terbaca di intansi lain. Misalkan seperti bank, BPJS, penerimaan sekolah kedinasan, ataupun pengurusan SIM, dan lain-lain. Nah, banyak komentar yang masuk ke kolom komentar YouTube menanyakan perihal sinkronisasi data ini. Salah satunya, misalkan, Selamat pagi, Kak. Saya ingin konsolidasi nikah KTP anak yang belum online karena tidak bisa untuk daftar BPJS Kesehatan. Ada juga yang menanyakan perihal nomor nikah saya tidak palit dan mengatasnamakan orang lain. Bagaimana cara merubah agar nikah keluarga yang sama? Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan jawab lewat video ya, teman-teman. Nah, teman-teman. Pada video kali ini, saya mencampukkan tutorialnya menggunakan laptop. Tapi, kalaupun kalian menggunakan handphone juga tidak apa-apa. Kalian tinggal mengikuti langkah-langkah di video yang saya buat ya. Nah, setelah kalian menyiapkan laptop atau handphone kalian, kalian tinggal pilih Google Chrome, lalu ketik pasti oke, Kak Garut. Nah, setelah itu kalian pilih link di Subcapil Garut. Nah, setelah itu menu layanan di Subcapil Garut ini akan terbuka. Tapi, kalian harus membuat akun terlebih dahulu untuk bisa menggunakan layanan tersebut. Nah, untuk CA daftarnya, kalian tinggal klik menu daftar yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, kalian klik daftar, lalu ada beberapa formulir yang harus kalian isi. Di antaranya adalah, nick, nomor kartu keluarga, alamat email, nomor WhatsApp, password, dan login password. Tapi, jika kalian tidak bisa mendaftar akun di pastil oke, Kak Garut, berarti ada kesalahan pada nick ataupun nomor kartu keluarga. Jadi, kalian harus memastikan nick dan nomor kartu keluarga kalian sama. Nah, setelah kalian mengisi nick dan nomor kartu keluarga, kalian isikan email. Nah, email ini berfungsi untuk di Subcapil Garut, mengirim file sesuai dengan pengajuan yang kalian ajukan. Selain email, kalian juga harus mengisi nomor handphone yang berfungsi untuk verifikasi nomor handphone. Nah, selanjutnya kalian tinggal membuat password dan confirm password. Nah, teman-teman, jika kalian sudah memiliki akun di Pasti Oke, kalian bisa menggunakan layanan yang ada di sini. Misalkan, layanan kartu keluarga, layanan surat pindah, dan lain-lain. Karena kita akan melakukan update data, maka kita klik sinkronisasi data. Nah, setelah itu, kita klik sinkronisasi data, lalu klik pilih. Setelah kita klik pilih, maka di sana ada pilihan untuk memilih nama yang akan disinkronkan. Kita klik nama yang akan disinkronkan, lalu setelah itu ada upload dokumen. Upload dokumen ini, kalian harus mengupload bukti fisik dari instansi tujuan. Misalkan bukti fisik dari bank terkait permasalahan yang kalian hadapi. Nah, setelah itu, kita klik promisian. Promisian di sini adalah promisian lembaga tujuan. Jadi, lembaga mana yang akan kalian update. Misalkan, kalian memiliki masalah update di perbankan. Kita klik atau ketik perbankan. Setelah itu, misalkan kalian punya masalah di BPJS, maka kita tinggal ketik BPJS. Nah, karena permasalahan di sini adalah terkait permasalahan perbankan, maka kalian tinggal ketik perbankan, lalu klik kirim. Nah, teman-teman, setelah kalian berhasil input pengajuan kalian, kalian bisa memantau pengajuan kalian dengan melihat di pengajuan saya. Nah, kita tinggal klik pengajuan saya, maka di sini ada keterangan-keterangan terkait pengajuan kalian. Misalkan, ada nomoresi, jenis layanannya apa, lalu juga ada tanggal pengajuan dan status. Nah, kalian bisa memantau proses pengajuan kalian di status, apakah baru atau sudah selesai. Nah, teman-teman, selain status, juga kalian ada menu atau keterangan detail. Nah, pada keterangan detail ini, kalian bisa mengecek nomoresi detail kakaknya seperti apa, detail nicknya seperti apa. Lalu, hal terpentingnya adalah kalian bisa melihat log pengajuan. Log pengajuan ini berisi terkait keterangan-keterangan pengajuan yang kalian ajukan. Misalkan, dalam hal contohnya pengajuan KTP, di sana nanti akan tertulis apakah KTP tersebut harus diambil ke pos atau misalkan ke kecamatan. Nah, pada log pengajuan ini, nantinya status ataupun proses yang sedang pengajuan lakukan akan ada di sana. Nah, teman-teman, selain pengajuan saya, kalian juga bisa mengecek profil saya dan merubah password di menu ini. Selain itu, kalian juga bisa melakukan ubah email supaya kalian tahu apakah email yang kalian daftarkan itu sudah benar atau tidak. Agar nantinya file-file yang dikirimkan lagi di sudut capil bisa kalian terima. Nah, biasanya file-file tersebut berbentuk pdf yang dikirimkan melalui email. Nah, teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!